Intro Mungkin mereka lukut terhadap satu hal ini Bahwa ternyata pernikahan memang solusi Pernikahan memang solusi yang Nah ini ada lanjutannya nih Pernikahan adalah sebuah solusi yang Mendatangkan masalah-masalah baru Yuk, saya pengen Teman-teman semua yang sudah menikah Dari Awal nikah Sampai sekarang Mungkin sudah 26 tahun Pernahkah Ada satu Tahun aja Dalam satu tahun aja gitu ya Itu yang gak ada konfliknya Pernahkah dalam pernikahan itu Dalam satu tahun aja Selama Anda menjalani hubungan pernikahan ini Pernah Yang itu mulus aja Kayaknya fine-fine aja Pernah? Boleh di Oh Mbak Nina nih kalau ngasih 26 tahun ya Gak pernah Bu Dini Gak Gak Oh semua jawab kompak ya Tidak pernah Gak pernah tuh Bu Fitriya Oh Masya Allah Bu Fitriya Satu tahun Gak ada konflik sama sekali Bu Wah mantap Ini Boleh abis ini kita gali nih ya Tips-tipsnya Biar Biar Ada konfliknya juga Bedanya konfliknya apa sih Biasanya kalau di awal-awal pernikahan Konfliknya ya Kayak Culture shock Ya gimana gak shock Saya dibesarkan Hidupnya seperti ini Istri saya Besarnya hidup seperti ini Terus kita hidup bareng Satu rumah Saya selama kurang lebih Menikah itu usia 26 tahun Istri menikah 22 tahun Tinggal di rumah yang berbeda Dengan orang tua yang berbeda Latar belakang orang tua juga berbeda Orang tua saya keluarga Sunda semua Istri Campuran Betawi sama Sumatera Ketahuan kan orang Sumatera kan Cara bahasanya aja beda banget Dengan orang Sunda Orang Sunda kalau ngomong Alu Sekolah Kalau orang Sumatera kan agak-agak lebih tegas Kami hidup Kami hidup bareng Antara si Sunda Sama Betawi Dan Sumatera Ditambah istri juga orang Betawi Betawi kan teman-teman semua juga tahu Salah satu Ciri orang Betawi adalah Kalau ngomong kan Ceklas-ceklos Nyablak lah kalau bahasanya Nyablak Wah Ketemu Sunda Kalau saya yang Agak-agak Kalau bahasa anak sekarang itu santuy Agak-agak pelan Ini Beda Dan disitu terjadi Konflik Teman-teman semua Jadi yang namanya konflik Teman-teman semua Konflik itu Enggak hanya ketika Ada orang ketiga Ada Misalkan mungkin dari Ini juga biasanya ada nih Dari mertua Kemenantu Tapi ketika kita Ada sesuatu yang bikin Enggak Cocok di hati Pasangan melakukan A Kita enggak suka Itu sebenarnya Sudah konflik juga Jadi konflik itu Enggak mesti sesuatu yang besar Sesuatu yang berbeda Dari hadapan kita Dengan apa yang dilakukan pasangan Itu juga ternyata konflik Makanya Dalam satu tahun Itu Kayaknya agak Kurang Apa ya Agak sulit Ketika Sama sekali Enggak ada konflik Sesepele Habis mandi Kita naruh Anduk nih di atas Kasur Ya kan Istri ngeliat Kesel Itu konflik Atau Habis makan Enggak langsung Ditaro Itu konflik Makanya Dalam satu tahun itu Pasti ada aja konflik Kenapa? Dua orang yang hidupnya berbeda Terus masuk Jadi satu rumah Hidup bareng Dari mulai buka mata Sampai nanti Tutup mata lagi Dari bangun tidur Sampai tidur lagi Kalau gak dimanage Dengan baik Itu Bisa berakibat Fatal Salah satu penelitian Yang dilakukan Sebuah Bukan sebuah Dalam sebuah skripsi Diteliti Bahwa ternyata ada Yang 10 tahun Sudah nikah 10 tahun Suaminya Tipikal yang Kalau gak ada apa-apa Bukan gak ada apa-apa Kalau ada sesuatu yang Tidak suka Tidak cocok Itu diendem Istri Ano tipikal yang dominan Oh menguasai Sementara suaminya itu Gak suka digituin Tapi suaminya milih mendem Suaminya milih untuk Yaudah tahan aja Akhirnya setelah 10 tahun Ini kependem 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 Meledak Dan meledaknya ternyata Bercerai Makanya penting banget Untuk bisa Memanage konflik ini Nah Saya mengambil sebuah teori Teman-teman semua Tentang gaya Manajemen konflik ini Nah ini dia ya Ternyata Dilakukan sebuah penelitian Dari The Guardian 44% Pasangan menikah Percaya Bahwa pertengkaran Itu dapat menjaga Agar jalur komunikasi Tetap efektif Dan terbuka Jadi Kalau kata Penelitian ini Dari Mereka tuh meneliti Kalau gak salah Sekitar 1000 pasangan 1000 pasangan Dan 44% nya itu Percaya bahwa Pernikahan Itu ada pertengkaran Itu malah bagus Karena Membuat komunikasi itu Tetap terjalin Membuat komunikasi itu Tetap terbuka Dan sebagian lagi Meyakini bahwa Justru kalau pernikahan Mulus-mulus aja Itu yang terbaik Padahal Itu gak mungkin Banyak para pakar pernikahan Yang bilang Gak mungkin Sebuah pernikahan tuh Mulus-mulus aja Pasti ada pertengkaran Bahkan ada salah satu Yang mengatakan Ketika gak ada Gak ada Perbedaan pendapat Gak ada Argumentasi Gak ada Konflik Itu berarti Justru salah satunya Tidak adanya komunikasi Yang terbuka Di antara Suami dengan istri Nah Poin pentingnya adalah Bukan Dimulus-mulusnya aja Tapi bagaimana Antara suami dan istri ini Bisa Mengelola konflik yang terjadi Sehingga makin naik kelas Karena yakin dan percayalah Masalah yang dihadirkan Dalam pernikahan itu Tujuannya adalah Untuk Meningatkan Kualitas diri kita Kualitas pasangan kita Dan kualitas pernikahan kita Untuk terus naik Terus naik Terus naik Seperti itu Nah Berikutnya Teman-teman semua Nih Ada Gaya menyesuaikan konflik Menurut Johnson & Johnson Ya Oh ini ada yang Chat juga Kalau ribut sedikit Bisa tambah romantis Nah ibaratnya bumbu ya Berarti pertengkaran itu Ibarat bumbu Tapi kalau kebanyakan bumbu Gak pinter-pinter Melolahnya Kan tenak juga Ya kan Tapi kalau gak ada bumbu Ambar Nah ini ada Gaya menyesuaikan konflik Yang ditulis oleh Johnson & Johnson Nah ini mungkin Yang buat yang ibu-ibu Ini bukan nama Merak sabun ya Sabun bayi Johnson & Johnson Ini nama peneliti Johnson & Johnson Itu meneliti di tahun 1994 Ada lima Ternyata lima kecenderungan Seseorang Ketika terjadinya Konflik Nah apa aja nih Dan sekalian juga Kita reflektif nih Selama ini Kita lebih Lebih dominan Dimana Yang pertama adalah Gaya The Turtle Gaya The Turtle Gaya kura-kura Kalau gaya kura-kura ini Seperti apa sih Ibaratnya Gaya kura-kura Alat pertahanan diri Kura-kura Yaitu Dia langsung masuk Cari jalan lain Dia tujuh Makanya Orang yang punya kecenderungan Gaya The Shark Ini kalau ada konflik Sukanya memaksa Udah pokoknya dengerin aja Kayak gini Udah yang gini aja Udah ikutin aja Kayak gini Dia mau yang mendominasi Pilihannya Buat dia Itu cuma Saya yang menang Dan kamu yang kalah Pokoknya kamu harus ikutin saya Gak usah Neko-nekok Gak usah nolak Udah ikutin aja cara saya Ini gaya The Shark Ya Kemudian Gaya berikutnya adalah The Teddy Bear Nah ini Bukan karena lagi Booming sekarang Kemarin ya KKI KK bukan boneka Tapi emang ini Dari tahun 94 Udah ada nih teorinya Bukan KKI KK bukan boneka ya The Teddy Bear Nah Gaya The Teddy Bear itu Seperti apa Mereka itu Lebih cenderung Untuk terus mengalah Demi menjaga keharmonisan Yaudah Oh maunya gimana Gini-gini Sebenarnya dia punya keinginan yang lain Tapi dia lebih memilih untuk Yaudah deh Aku ikut kata kamu aja Biar gak terjadi konflik Dia Biar gak mengalah Eh Biar gak mengalah Dia mengalah untuk menjaga keharmonisan Nah Berikutnya Gayanya Tadi kata konflik Itu adalah gaya The All Gaya The All ini seperti apa The All ini adalah gaya yang Ketika ada konflik Yang perlu dicatat bersama dulu nih Yang perlu dipahami bersama dulu The All ini Adalah gaya Yang sifatnya ketika muncul konflik dari luar Contoh Pandemi Gaji dipotong Barang-barang mahal Di rumah Harus kerja dan sebagainya Itu kan konflik baru yang datang Nah Contohnya Aduh Ini Pendapatan jadi berkurang Pendapatan Gak jadi gak menutup Kayak sebelumnya Gimana ya Cara kita biar tetap bisa Survive Biar tetap bisa Memenuhi Kebutuhan Gimana caranya Nah mereka berdiskusi nih Antara suami dan istri ini Untuk mencari solusi bersama Karena ada faktor Sehingga disitu akan terjadi proses kreatif Oh kayaknya Butuh Kita perlu jualan deh Kita perlu jualan ini deh Terus kita kayaknya perlu Mengedit pengeluaran di sebelah sini deh Nah itu gaya The All Kemudian Gaya yang terakhir adalah The Fox The Fox ini Rubah ini Ya Kalau The Fox ini Itu Ada dua keinginan yang berbeda Si suami Pengennya Ke rumah Orang tuanya Di hari lebaran Di hari lebaran Pengen ke rumah orang tuanya Si istri Juga sama Pengen Ke rumah Orang tuanya juga Di hari lebaran Nah Kalau dua-duanya Sama-sama kekel Pakai Gaya The Shark Ribut Ada yang suami Ya udah sih Ke rumah orang tuaku dulu aja Nanti kan orang tuamu bisa besok-besok aja Kan lebaran gak cuma hari itu aja Tapi istri juga sama Ya kan Tapi momennya yang berharga Pas hari H Pas hari Idul Fitri itu Wah ribut Nah Kalau pakai The Fox Itu mereka akan saling mengalah Oh ya udah Aku bisa deh paginya Ke rumah orang tuaku dulu Karena itu kan Lebih deket searah Nanti Kita sampai jam sekian Baru abis itu Ke Rumah orang tuamu Tapi disana juga mungkin Kita gak bisa lama ya Karena gini-gini Jadi mereka ambil jalan tengah Saling Kompromi Seperti itu Nah Yang sekarang mau saya tanyakan Kepada teman-teman semua Yang hadir disini Ada sekitar 80-an Mana gaya Ya silahkan nanti tuliskan di chatbox Mana gaya yang selama ini Ada Atau anda lakukan Dalam pernikahan The turtle The shark The teddy bear The owl Atau The fox Ya Silahkan tuliskan di kolom chatbox Selama ini Kecenderungan pakai yang mana Sebelumnya ada yang nanya nih Bedanya The fox Dengan The fox Dan the owl Bisa dijelaskan dulu sebentar Oke Sambil teman-teman semua Menjawab ya Bagi yang lagi jawab di chatbox Saya jelasin Ini memang Antara the owl Dengan the fox Ini beda-beda tipis Kalau the owl Tadi Dia biasanya Ada masalah Dari Luar Itu yang sesuatu Bukan dari Si suami Ataupun si istri Dia datang Sebuah masalah Contoh konkretnya nih Contoh konkretnya Itu Ini pandemi nih Gaji Suaminya dipotong Otomatis kan Tidak mencukupi Untuk Kehidupan Keluarga tersebut Kehidupan keluarganya Nah Maka Karena ada Konflik ini Ini kan konflik juga Yang muncul nih Nanti Gaji yang kecil Kepotong Tidak mencukupi Tidak mencukupi Kebutuhan sehari-hari Nah Si suami istri ini Kemudian berdiskusi Ngobrol Ngomong ini gimana ya Cara biar kita Tetap bisa Memenuhi kebutuhan keluarga Sementara Aku Gajiku dipotong Gajiku dipotong nih Sekian persen Gimana ya Disitu mereka akan Berdiskusi Berdiskusi untuk mencari Solusi baru Hal baru yang bisa Mungkin mereka lakukan Yang selama ini belum Misalkan ternyata Selama ini Keluarga ini Itu ngandelin Kehidupannya Dari pemasukan Si suami Nah karena Si suami Gajinya dipotong Akhirnya dicari Cara baru Oh keluarga ini Jualan Mereka nanti diskusi Jualannya jualan apa ya Kalau jualannya masak Kita tidak ada yang bisa masak Kalau jualannya Jilbab Susah Ini segala macam Kayaknya yang gampang Jualan ini aja deh Nah Itu They're all tuh Sampai ketemu Solusi untuk bersama Nah Kalau the fox Bedanya Ini Ada dua keinginan Dari Si suami Dengan istri Atau ada dua keinginan Dari si suami Ataupun Dari faktor lain Jadi kayak ada dua konflik Yang berbarengan Yang itu kita harus cari Jalan tengah Bedanya kalau the all Itu dia bukan cari Jalan tengah Karena kalau jalan tengah itu kan Berarti ada dua konflik Yang bertemu Dan harus Diselaraskan nih Biar Dua-duanya terakomodir Jadi kalau Bahasa gampangnya The fox ini Win-win solution Kalau the all Itu Ada proses kreatif Ada proses Untuk Problem solving Ini bagaimana Cara memecahkannya Seperti itu Oke Mudah-mudahan terjawab ya Tadi Pertanyaannya Dari Ibu Finda Baik nih Banyak yang chatbox nih Mas Panji Ada yang the all Kemudian the fox Kemudian Turtle ya Oh Oh dan Tata juga Iya Ini Kalau Kadang-kadang Berubah-berubah ini Gimana Bang Pandji Gaya menyelesaikan Konfliknya Oke Harus konsisten Dengan satu gaya Atau bisa Boleh dua gaya Sip Teman-teman semua Kalau menurut Para pakar pernikahan Empat ini Masih bisa kita gunakan Keempat The shark The teddy bear The fox The old Ini masih kita gunakan Sesuai dengan konteks Ataupun kejadian saat itu Asal Jangan Konsisten Atau bahkan Membiasakan The turtle Ketika ada konflik Diabaikan Ketika ada konflik Dibiarkan Pada pakar pernikahan Sepakat The turtle Ini Membahayakan Untuk Pernikahan Kenapa The turtle Ini membahayakan Karena disitu Tidak terjalin komunikasi Disitu Kayak Udah Gak ada komunikasi Gak ada Omongan sama sekali Sedangkan Kalau tadi Penelitian kan Tetap Pertengkaran itu Butuh Ada Namun bagaimana Cara kita Menyikapinya Nah contoh The shark Ini masih bisa dipakai The shark Ini masih bisa dipakai Ada konflik Istri Lagi masak Lupa Ditinggalin Terus Gosong Pas istri balik Gosong Apinya kemana-mana Kan gak mungkin Pake cara the all Ini Ada api Kira-kira Apa ya Cara-cara yang bisa kita lakukan nih Untuk mematikan Keburu gosong Itu rumah Keburu abis Itu rumah Ya kan Nah The shark Dipake langsung Itu tolong langsung matiin Gitu Itu tolong dimatikan Diselesaikan Itu langsung memaksa Karena memang kondisinya Mendesak Atau misalkan Suami Lagi Masang Apa sih namanya Masang kabel Masang listrik Terus Lupa untuk dimatikan dulu Listriknya Nah Istri kan juga bisa Langsung Pake gaya The shark Langsung memaksa Itu Matiin dulu listriknya Nanti kamu kesetrum Dan sebagainya Bahaya Nah itu pake gaya The shark Gaya The teddy bear Juga masih bisa dipake Karena disitu masih ada Proses komunikasi Kayak gitu The fox Juga sama Asal jangan The turtle Karena kalo the turtle Itu Membahayakan Mungkin untuk Awal-awal Aman Tapi dibiasakan Jangka panjang Itu Membahayakan Banget Oke Sip temen-temen semua Thank you buat yang udah ngejawab Ya Dan kita Yuk kita lanjut Ke Matedri berikutnya Nah makanya Temen-temen semua Dari keempat gaya tadi Itu yang masih bisa dipake Kita masih bisa Kau melakukan Emang romantic feedback Apa feedback itu Feedback itu kita memberikan Informasi Memberikan Masukan Kepada pasangan kita Kenapa penting Kalo kita Pasangan salah Pasangan ada yang kurang pas Terus kita biarin Yang pertama Kitanya dongkol sendiri Kitanya kesel sendiri Yang kedua Pasangan gak sadar Bisa jadi dia akan makin Berlarut-larut Dalam kesalahan Dan bisa jadi makin Parah Sehingga Kalo memang ada Masalah Ada kesalahan Yang dilakukan pasangan Itu jangan dibiarin Itu harus Disampaikan Nah Kebanyakan Akhirnya juga Karena gak paham caranya Cara menyampaikannya Salah Akhirnya menyakiti hati Kalo udah menyakiti hati Pasangan merasa Tidak senang Yang ada malah Menolak Kitanya juga makin Kesel Ih Udah dikasih tau Malah nolak Malah gini Malah dia balik Ngegas lagi Kesel banget Kalo tau gitu Gak usah dikasih tau Nah ini kata Salah komunikasinya Kalo kata kutipan kan Berkatalah pahit Berkatalah jujur Meskipun itu pahit Kata pahit disini adalah Terkait isinya Bukan cara penyampaiannya Karena cara penyampaiannya Tetap Harus Dengan Sebaik-baiknya Sehingga Bisa masuk Kepada Pasangan kita Itu yang disebut dengan Romantic feedback Nah Sebelum kita bahas Bagaimana cara-caranya Kita pahami dulu Prinsipnya Ada dua prinsip Dalam Romantic feedback Yang pertama adalah Sampai jumpa 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 selamat menikmati